Selamat malam semua, selamat sejahtera untuk dekan-dekan media semua. Oke, sama-sama kita lihat tadi ya bagaimana pertanjangan yang luar biasa. Kedua tim, Bayangkara maupun kami, Madula United, bermain dengan intensitas yang sangat tinggi, cuaca yang buruk, lapangan yang licin, tidak mengurangi kualitas permainan dari kedua tim. Saya melihat bahwa hari ini Bayangkara memang tampil baik, tapi kami juga tampil tidak buruk, karena kami berhasil mengejar ketinggalan, karena ini adalah mentalitas kami, mentalitas Madula. Mungkin seandainya kalau ada men of the match, sayangnya ya, men of the match harus datang dari kedua tim. Kalau tidak mungkin saya lebih memilih pengadilan di tengah lapangan yang bisa jadi men of the match pada malam ini. Ya, pertama-pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang mahal puasa, dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim, pelatih, dan kepada orang tua saya yang men-support saya. Dan satu sisi saya merasa senang ya, karena bisa membantu tim untuk mencetak pelari ini. Tapi di satu sisi juga saya agak sedikit kurang senang, karena tim tidak meraih hasil maksimal. Tapi yang harus kita tahu semuanya, Madula hari ini bermain bagus. Kita fight, kita dari 2-0, 2 sama, dan walaupun hasil akhirnya itu kita kalah, tapi yakin semuanya, Madula hari ini bekerja keras. Kita kerja keras semuanya, kita berusaha, kita ingin menang. Dan maaf kalau malam ini hasilnya kurang memuaskan untuk semuanya, untuk yang menonton, dan juga kepada supporter Madula. Maaf. Dari awal saya bilang kepada pemain bahwa Bayangkara sudah pernah mengalami transisi pelatih di musim kemarin, dan justru transisi pelatih itu membuat mereka semakin kuat. Dan saya juga yakin tadi bahwa Bayangkara akan bermain berbeda pada malam ini, dan ternyata pernyataan saya juga terbukti kepada pemain bahwa Bayangkara tampil sangat baik malam ini. Jadi, kelengan kami mungkin, dari awal kami melihat bahwa faktor lapangan, licin, kami juga kurang beradaptasi dengan lapangan juga karena faktor licin tadi. Mungkin itu yang menyebabkan kami kurang bisa bermain dari bawah untuk melakukan serangan. Semuanya terkesan, saya melihat bahwa banyak pemain yang melakukan percanaan yang dibuat secara regulat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita lihatlah di tayangan ulang maupun di televisi bagaimana komentator juga bilang, bahwa harusnya kita dapat menerti. Saya juga tidak mau mengkritik bagaimana Bayangkara mendapat penalti, karena kami tidak melihat. Tapi murni, kita harusnya mendapat penalti. Jadi, saya tidak bilang bahwa Bayangkara penalti atau tidak. Karena saya tidak melihat kejadian waktu handsball. Tapi kalau kami harusnya bisa mendapatkan penalti ini. Tapi kalau memang ini murni karena ketidaktahuan wasir, kami terima. Kami terima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.